Halo Sobat Biasa, jumpa kembali dengan kami disini. Kali ini kita akan bahas tentang Candi Ijo Prambanan Sleman, Yogyakarta. Disimak ya Sobat, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya, biar kita lebih semangat membuat konten-konten menarik untuk Sobat-Sobat Biasa semuanya. Candi Ijo terletak di Dukuh, Groyokan, Desa Sampirjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Candi ini berada di lereng barat, sebuah bukit yang jauh dari keramaian di kawasan barat Yogyakarta, di selatan Candi Ratu Boko. Daratan tempat komplek Candi itu berada luasnya sekitar 0,8 hektare. Namun diperkirakan bahwa sesungguhnya komplek Candi Ijo jauh lebih luas dari lahan yang sudah dibebaskan pemerintah tersebut. Dugaan itu didasarkan pada kenyataan bahwa ketika lereng bukit Candi Ijo di sebelah timur dan sebelah utara ditambang oleh penduduk, masih banyak ditemukan artefak yang mempunyai kaitan dengan Candi. Candi berlatar belakang agama Hindu ini diperkirakan dibangun antara abad ke-10 sampai ke-11. Komplek Candi Ijo terdiri dari beberapa kelompok Candi Induk, Candi Pengapit, dan Candi Berwara. Candi Induk yang sudah selesai dipugar menghadap ke barat. Di hadapannya berjajar tiga Candi yang lebih kecil ukurannya yang diduga dibangun untuk memuja Brahma, Wisnu, dan Siwa. Di bagian barat komplek, menghampar ke arah kaki bukit terdapat reruntuhan sejumlah Candi yang masih dalam proses penggalian dan pemugaran. Konon untuk membangun Candi ini tidak hanya digunakan batu-batu dari Gunung Merapi yang terdapat di lokasi Candi, namun juga batu sejenis yang didatangkan dari berbagai tempat. Bangunan Candi Induk berdiri di atas kaki Candi yang berdenah, dasar persegi empat. Pintu masuk ke ruang, dalam tubuh Candi terletak di pertengahan dinding kisih barat diapit dua buah jendela palsu. Di atas ambang pintu terdapat hiasan kepala kalah bersusun, sebagaimana yang terdapat di Candi-Candi lain di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Kedua kepala kalah tersebut tidak dilengkapi dengan rahang bawah. Di atas ambang kedua jendela palsu juga dihiasi dengan pahatan dan kepala kalah bersusun. Ambang pintu dibingkai dengan tubuh, sepasang naga yang menjulur ke bawah dengan kepala membelakangi ambang pintu, dan mulut yang menganga lebar. Di dalam mulut masing-masing naga terdapat burung sangat tua kecil. Jendela-jendela palsu ada bagian luar bintang utara, timur, dan selatan, yaitu tiga buah pada masing-masing sisi. Ambang jendela juga dibingkai dengan hiasan sepasang naga, dan kepala kalah seperti yang terdapat di jendela palsu yang mengapi pintu. Untuk mencapai pintu yang terletak sekitar 120 cm dari permukaan tanah dibuat tangga yang dilengkapi dengan pipi tangga, berbentuk lepas tangga makara. Kepala makara menjulur ke bawah dengan mulut penganga. Dalam mulut masing-masing makara, juga terdapat seekor burung kakak tua yang membawa bulir padi di paruhnya. Bagian atas kepala makara dihiasi pahatan, yang tampak seperti rambut. Sedangkan bagian atas pipi tangga juga dihiasi pahatan bermotif kalah. Pada bagian luar dinding utara, timur dan selatan, terdapat jendela-jendela palsu. Masing-masing tiga buah. Ambang jendela juga dipingkai dengan hiasan sepasang naga, dan kepala kalah seperti yang terdapat di jendela palsu yang mengapi pintu. Dalam tubuh candi induk ini, terdapat sebuah ruangan. Di tengah dinding utara, timur dan selatan, masing-masing terdapat sebuah relung yang bentuknya mirip jendela palsu yang terdapat di dinding luar. Setiap relung diapit oleh pahatan pada dinding yang menggambarkan pasang dewa-dewi yang sedang terbang menuju ke arah relung. Di tengah ruangan terdapat lingga yang disanggah oleh makhluk seperti ular berkepala kura-kura. Makhluk yang berasal dari mitos induk ini melambangkan penyangga bumi. Dengan demikian, pusat candi merupakan garis sumbu bumi. Penyatuan lingga dan yoni melambangkan kesatuan yang terpisahkan antara Brahma, Wisnu, dan Siwa. Lingga yang seharusnya menancap pada yoni sudah tidak ada di tempatnya. Atap candi bertingkat-tingkat Terbentuk dari susunan segi empat yang makin ke atas makin mengecil. Di setiap isi terdapat deretan tiga setupa di masing-masing tingkat. Sebuah setupa berukuran lebih besar terdapat di puncak atap. Sepanjang batas antara atap dan dinding tubuh candi dihiasi dengan deretan pahatan dengan pola berselang-seling antar sulur-suluran dan raksasa kerdit. Sepanjang tepi lapisan dihiasi dengan deretan bingkai bermula kalah. Dalam masing-masing bingkai terdapat arca. Pertengah badannya menggambarkan Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa dalam berbagai posisi tangan. Bagaimana dengan info yang baru saja kami belikan kepada sobat-sobat semuanya? Jika kamu suka dengan video-video seperti ini silahkan komen di bawahnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman semua ya. Tonton juga video populer dan terbaru yang sudah kami sediakan sobat-sobat biasa semuanya. Sampai ketemu lagi ya. Selamat menikmati. Sampai ketemu lagi. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!